Hai semua selamat malam kali ini saya akan berbagi informasi tentang situasi seminyak dimana pada kali ini saya akan pergi mengupdate tentang salah satu nightclub terpopuler di Bali yaitu Lava Vela saat ini saya sedang berada di jalan Sunset Road menuju Lava Vela ya seperti yang terlihat di dalam video ini jalanan menuju Lava Vela sangat sepi tidak seperti biasanya tidak seperti pada saat waktu normal sebelum Corona ini datang dimana jalan-jalan ini sangat rame banyak taksi dan juga banyak kendaraan-kendaraan yang lewat maupun wisatawan terlihat hotel di sebelah sana Hotel Vef Hotel dalam keadaan sepi juga dan disana juga ada hotel dafam safa safoya ya hotel juga tidak ada tamu menurut informasi yang saya dapatkan jadi situasi ini sungguh-sungguh menyedihkan kali ini kita sudah berada di lampu merah dan kita belok kiri menuju Lava Vela jadi sekitar 1 menit lagi nanti kita akan sampai ke sana dan seperti yang masih kita lihat di video ini jalanan sangat sepi nah di jalan ini biasanya di pinggir-pinggir jalan banyak sekali mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang parkir dimana kendaraan tersebut tujuannya ke Lava Vela namun pada malam ini di dalam video ini sungguh terlihat sangat sepi lenggang tidak ada siapapun yang parkir di pinggir jalan disana juga di pertigaan biasanya banyak sekali taksi-taksi nongkrong ya ojek online di pinggir jalan di trotoar biasanya menunggu para penumpang dan menawarkan taksi mereka dan juga ojek online maupun ojek-ojek lokal ya inilah dia jalan ke Lava Vela kita belok kanan nah disini biasanya jalan ini sangat padat ramai macet banyak sekali kendaraan antrian banyak sekali orang-orang berlalu-lalang di trotoar dan juga di jalan nah dilihat pada video sekali ini keadaannya sungguh menyedihkan ya sungguh sepi ya dimana tokoh-tokoh semua pada tutup ini masih menunjukkan jam 11 malam ya biasanya jam 11 itu adalah rame-ramenya orang datang berkunjung ke Lava Vela jadi situasi disini memang sungguh-sungguh sepi dan itu Lava Vela terlihat tidak ada siapapun di sana dan ini adalah trotoar setelah Lava Vela biasanya trotoar ini adalah tempat orang yang untuk antrian jadi antrian sampai memanjang sampai ke sini ya biasanya sampai 300 meter orang berantrian untuk bisa masuk ke Lava Vela ya tapi sekarang keadaannya sungguh menyedihkan sungguh-sungguh tidak bisa kita harapkan kejadian ini bisa terjadi yang kita harapkan ya semoga mudah-mudahan pandemi pandemi ini segera berakhir ya dan juga itu ada klub-klub kecil di samping Lava Vela juga tutup tidak ada aktivitas yang terlihat ya semoga pandemi ini cepat berlalu salam sehat selalu terima kasih terima kasih